Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Mirsa kembali bersama saya Rizki Nurilmi Dan inilah Bahas Nas News selengkapnya Intro Informasi pertama Pemirsa Badan Amil Zakat Nasional Basnas Merespon cepat membantu warga yang terdampak banjir bandang Di sejumlah titik di Jawa Barat Salah satunya di lokasi kampung Cibuntu Pesawahan Kecamatan Cicurung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Banjir yang bermula dari hujan dengan intensitas tinggi Di Kecamatan Cicurung Senin tersebut Membuat sungai Citarik Cipencit meluap Hingga mengakibatkan sejumlah rumah, pabrik roti, penggilengan padi Serta kendaraan terbawa arus Tim Basnas Tangga Bencana menurunkan 11 personil Yang merupakan gabungan dari Basnas Tangga Bencana Pusat Basnas Tangga Bencana Provinsi Jawa Barat Basnas Tangga Bencana Sukabumi Basnas Tangga Bencana Kota Bugur Dan satu relawan Selain itu tim juga melakukan asesmen Ke beberapa lokasi yang terdampak banjir bandang Untuk melakukan pendataan Kebutuhan apa yang sangat menesak Dibutuhkan warga pasca banjir Seluruh tim bekerja dengan menggunakan masker Dan mentaati protokol COVID-19 Kita mengerjakan Pembuangan kuing-kuing dan pohon Di jembatan Yang dimana jembatan itu menjadi Satu-satunya Akses air untuk menuju ke bawah Basnas memiliki lembaga program Basnas Tangga Bencana Yang tersebar di beberapa provinsi Dan kabupaten atau kota di Indonesia Yang selalu siap siaga Untuk memberikan respon cepat Melayani masyarakat Yang tengah terdampak bencana Basnas melakukan penyemprotan sarang nyamuk Atau fogging Guna mencegah penyebaran virus DBD Yang kembali muncul pengaruh cuaca Berikut informasinya Penyemprotan sarang nyamuk ini Dilakukan di beberapa lokasi di kota Bogor Salah satunya jalan pemuda Kebon Anggrek Tanah Sareal Dalam giat ini Tim layanan aktif Basnas Pusat Dibantu dengan tim LAB Kota Bogor Yang penyemprotan dua titik lokasi Sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Basnas Kota Bogor Ada pun lokasi yang disemprot Meliput rumah, gorong-gorong, halaman sekitar Dan selokan Upaya ini dilakukan guna mencegah Mewabahnya virus Dengwe Atau nyamuk Aedes aegepti Yang kembali muncul Karena faktor cuaca Dan awal musim penghujan Dengan giat ini diharapkan Dapat mencegah tersebarnya virus DBD Di tengah masa pandemi Dan masyarakat juga bisa sama-sama Teredukasi menjaga kebersihan Kita lakukan monitoring pada program Ketahanan pangan Kebun Keluarga Indonesia Atau KKI Informasi selengkapnya Akan kami hadirkan usai jeda berikut Assalamualaikum Hai saya Zazky Mekani Buat seluruh masyarakat Indonesia Jangan sampai lupa Kita bersihkan harta kita Dengan berzangkat Dan kalau bingung Pengen menyalurkan zakat Kemana sih? Basnas saja Salah satu lembaga terpercaya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali di Basnas TV Basnas melalui Zakat Community Development Melakukan monitoring program Kebun Keluarga Guna memperkuat ketahanan pangan Tersebar di sejumlah tempat Salah satunya di Kelurahan Jaya Mekarbaro, Sukabumi, Jawa Barat Program Kebun Keluarga Indonesia Atau KKI ini Mustahit dibina untuk dapat memahami Bagaimana menanam sayur mayur dengan baik Yang kemudian hasilnya dapat dikonsumsi sendiri Maupun dapat dijual kembali Untuk menambah pendapatan uang dapur Sahabat Zed Sidi Basnas Melakukan monitoring terhadap Aktivitas program KKI Milik Mustahit di Kelurahan Jaya Mekar Dari panen ini Kelompok Mustahit sepakat Untuk menjual kembali sayur pakcoy Kepada masyarakat sekitar Program Kebun Keluarga Indonesia Zed Sidi Basnas ini Begitu bermanfaat Dapat memenuhi kebutuhan pangan Yang sehat Serta perlahan Dapat menjadi penghasilan Tambahan ekonomi mustahit Memilasai informasi ini Menjadi penutup jumpa kita Terus saksikan Basnas TV Setiap hari ini dengan berita menarik Seputar kebangkitan zakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh